Beda dari Aliyah Torik malah singgung Fuji Utami alias Fuji setelah dirinya beri ucapan selamat melalui media Rafi Ahmad. Seperti yang kita ketahui Tarik Halilintar dan Fuji Anti Utami alias Fuji masih terus dihubungkan meskipun adik Atta Halilintar itu akan segera menikah dengan Aliyah Masaid dalam waktu dekat. Padahal jalinan asmara Tarik dan Fuji telah putus sejak tahun lalu. Tarik dan Aliyah telah melaksanakan sejumlah prosesi dan ritual jelang menikah. Mulai dari acara lamaran, pesta bridal sawar dan lepas lajang, foto pre-wedding hingga acara pengajian dan siraman yang akan digelar pada Sabtu 20 Juli 2024. Walaupun tanggal pasti pernikahan belum diumumkan, namun beberapa prosesi yang telah dijalani menjadi pertanda pernikahan Tarik dan Aliyah akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi. Sedangkan mantan kekasih Tarik, Fuji mengaku saat ini dirinya sedang menjalin kedekatan dengan seorang pria. Hanya saja, sosok pria tersebut belum diungkap identitasnya karena hubungannya yang masih sebatas dekat. Saat hadir di podcast Kaisang Pangarep, adik dari Fadli Faisal ini mengungkap fakta menarik tentang gebetannya itu. Fuji mengaku sosok pria yang saat ini dekat dengannya itu merupakan pria dengan karakter lucu atau humoris. Gebetan yang lagi PDKT gitu, sempat lagi dekat sama orang yang orang itu lucu, kata Fuji seperti dilihat di kanal Youtube Kaisang Pangarep. Setelah membeberkan hal tersebut, Fuji kembali ditanyai apakah gebetan itu merupakan sosok pria yang berasal dari kalangan selebriti, Gak di dunia entertain sih, jadi aku pas lihat komentar netizen itu jadi lucu semua. Gara-gara mencerminkan dia aja, jadi aku anggap lucu aja, ujarnya. Sementara itu diintip dari unggahan terbarunya di Instagram Fuji underscore an, selebgram kelahiran November 2022 itu membagikan sejumlah foto selfie. Yang menjadi perhatian warganet adalah foto Fuji dengan rambut acak-acakan. Yang diacak-acak rambutnya, yang berantakan hatinya, tulisnya, selain itu orang tua Fuji anti-utami atau Fuji mengetahui bahwa putrinya sering mendapat olokan dari netizen karena fisik. Haji Faisal dan Dewi Zuryati tahu betul Fuji sering diajak dengan istilah, aura maghrib. Sempat tersinggung dengan ejekan itu, Fuji ternyata sudah mulai terbiasa dengan olokan tersebut. Jadi yang kayak gitu dia udah kebal ya? Tanya Fanny Rose. Haji Faisal mengiakannya. Ayah Fuji itu juga menganggap bahwa olokan yang dilempar ke putrinya itu hanya bentuk kebencian yang seharusnya tak perlu dianggap. Yang kedua itu sudah bentuk keirian, kebencian aja, kata Haji Faisal. Sementara itu Dewi Zuryati menceritakan pemelaan putrinya yang pernah ia dengar ketika diajek, aura maghrib. Fuji bilang gini aja, ya saya emang kulit saya beginikan bapak. Maksai item, kata Fuji ditirukan Dewi Zuryati. Yang penting sehat, imbu Dewi Zuryati. Sebelumnya, Fuji sempat mengungkapkan rasa imsecure ketika terlalu sering diajak karena bentuk fisiknya. Ketika mengisi podcast Kaesang, Fuji mengaku bahwa ia sampai kepikiran operasi plastik karena bullying itu. Tapi ngomong-ngomong ada yang kata netizen bikin overthinking. Tanya Boyen.